Presenter Vicky Prasetyo didampingi istrinya, Kalina Oktarani dan pengacaranya, Rasman Nasution Sambangi Polres Metro Jakarta Pusat, Prabu, tanggal 31 Maret tahun 2021. Kedatangan Vicky kesana guna melakukan mediasi dengan Angel Lelga terkait laporannya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia diminta melakukan mediasi karena menyusul adanya instruksi Kapolri terkait Undang-Undang ITE. Menurut Rasman, kliennya menolak mediasi tersebut, Vicky Prasetyo ingin laporannya terhadap Angel Lelga tetap berjalan. Ini proses hukum tetap lanjut dan panggilan kepada Angel Lelga tetap berjalan, ujar Rasman Nasution. Rasman kemudian meminta kepada Angel Lelga agar tetap kooperatif jalani panggilan dari pihak penyidik. Jika Angel Lelga tidak datang pada panggilan berikutnya, kami meminta Angel membuktikan tuduhannya, kata Rasman Nasution. Di kesempatan yang sama, Vicky Prasetyo mengaku telah memaafkan seluruh kesalahan yang diperbuat Angel Lelga. Meski begitu, suami Kalina Oktarani ini menegaskan laporannya terhadap mantan istrinya itu tetap diproses oleh penyidik. Aku sudah memaafkan tapi tidak melupakan perkara ini. Jadi aku ingin polisi teruskan kasus ini, kalau maafkan itu kan manusiawi ya jadi saya memaafkan, kata Vicky Prasetyo mengimpali. Diberitakan sebelumnya, adik Vicky Prasetyo, Baby melaporkan Angel Lelga di Polda Metro Jaya pada, Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2020. Kala itu, Baby mengatakan bahwa mantan kakak iparnya itu sudah melontarkan kata-kata yang menyakiti hati keluarganya. Namun karena suatu hal, Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan laporan Baby ke Polres Metro Jakarta Pusat. Angel Lelga dipolisikan pihak keluarga Vicky Prasetyo dengan dua perkara sekaligus. Kedua laporan itu atas perkara dugaan pencemaran nama baik di akun Youtube milik Angel Lelga.